Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini hari Selasa ya Sekarang malam Rabu ya Jadi hari ini bagi yang sudah menjalankan puasa Sunnah Zulijah yaitu tanggal 7 Zulijah Dan malam ini malam 8 Zulijah Dan besok yaitu hari Rabu 29 Juli 2020 Yang mau menjalankan puasa Sunnah Yaitu besok yaitu niat puasa Sunnah Tarwiyah Jadi puasa Sunnah Tarwiyah dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2020 8 Zulijah Jadi besok Jadi besok puasa Sunnah Tarwiyah Keutamaan puasa Tarwiyah yaitu akan menghapuskan dosa Selama setahun yang lalu Yaitu bagi yang puasa Akan mendapatkan bahala Bagi yang tidak puasa juga tidak apa-apa Jadi juga tidak berdosa Jadi bagi yang menjalankan puasa Sunnah Tarwiyah Dan puasa Sunnah Arofah itu Supaya kita semua itu bisa merasakan Apa yang dilaksanakan pada jamaah haji Bagi yang jamaah haji yaitu Insya Allah tidak menjalankan puasa Tarwiyah dan Arofah Nah disini bagi yang belum menjalankan ibadah haji Yang belum menjalankan ibadah haji Yaitu disunahkan berpuasa Yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arofah Dan puasa Arofah itu dilaksanakan pada besok ya Besok hari Rabu Jadi jangan lupa Besok yaitu puasa Karena bahalanya sangat luar biasa Mari kita membaca niatnya Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawmat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala Nawaitu sawmat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala Artinya saya niat puasa sunnat tarwiyah Karena Allah ta'ala Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan diabolin dosa kita semua Amin amin ya rabbal alamin Semoga kita semua bisa menjalankan puasa sunnatan tarwiyah ini Amin amin ya rabbal alamin Dan semoga kita semua menjumpai Hari Raya Idul Adha tahun ini Dan tahun kedepannya Dan tahun yang akan datang lagi Amin amin ya rabbal alamin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh